Intro Para pengguna jalan yang berbahagia, salam lalu lintas yang aman, selamat tertib dan lancar Di dalam mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman, selamat tertib dan lancar Untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan Untuk membangun adanya budaya tertib lalu lintas serta pelayanan yang prima di bidang lalu lintas anggota jalan Maka diperlukan adanya manajemen Yang pertama, manajemen kebutuhan Sehingga kita bisa tahu apa yang dibutuhkan untuk terwujud dan terpeliharanya lalu lintas yang aman, selamat tertib dan lancar Karena lalu lintas merupakan urat nanti kehidupan Yang kedua adalah manajemen kapasitas Kita semua juga perlu melihat bahwa lalu lintas ini juga perlu dilihat kapasitasnya Ketika melampaui daripada kapasitas yang menjadi standar Maka akan terjadi perlambatan atau terjadi masalah-masalah lalu lintas lainnya Sehingga perlu adanya manajemen prioritas Manajemen prioritas mulai dengan buka tutup Bisa dengan pengalian arus, kontraflow, one way atau hal-hal yang lain Sehingga lalu lintas tetap aman, selamat, tertib dan lancar Dan perlu ada manajemen kecepatan Karena jarak tempuh dan waktu tempuh diperlukan adanya sesuatu yang ideal Maka kita juga perlu menyadari bahwa kecepatan minimal Ini bila telah dilanggar atau tidak terpenuh Ini juga akan menjadi perlambatan Dan ini pasti kota produktif Dan kecepatan maksimal yang telah ditentukan ketika dilanggar Ini berdampak pada terjadinya kecelakaan dengan korban fatal Dan terakhir kita perlu